Nah Kathy, sekarang aku mau kita raki dimana sekelang? Ini kita lagi ada di jalan kemanggisan, jadi ini tuh bener-bener tempat banyak banget kampus-kampus Oh ini ya? Iya, jadi sekarang kita mau ngerasain gimana kita kalau makan di tempat makan anak-anak kampus disini Kita coba ya, yuk kita coba boleh anak-anak kampus disini Nah ini tempatnya nih Sawat Dika Emang biasa anak kampus makan di Mari? Gak betul Apa aja tuh? Disini biasanya sopek garung, terus kuitnya siram Oh Pak biasanya nih, kalau anak kampus jajahnya kan dikit Iya Dipirit-pirit Terus biasanya rense harganya berapa nih makannya disini? Rata-rata 20-an, 23 Haaaaaa Murah banget Yaudah, kita pesennya buat berdua makanan yang enak-enak yang best yang biasanya disajikan buat anak kampus ya Iya Jangan pake lama Iya, oke kita selesai Langsung aja guys kita jelajahin yuk kuliner ala anak kampus di Kemanggisan Nah ini namanya kue tiaw siram sapi yang dijamin mulur gurihnya Nih kita lihat prosesnya Pertama-tama masukkan bawang putih lalu ditumis-tumis guys Kemudian masukkan ke kue tiaw Terus kucurkan telur gongsreng gongsreng sampai mateng Setelah kue tiawnya mateng Landingkan ke dalam mangkok ya Guys, untuk kuah siramnya Tuangkan kuah kaldu Kemudian masukkan bawang putih, cahisim dan daging sapi Terus tuangkan kuah kaldu Taburkan lada, bumbu penyedap rasa, garam dan juga gula Lalu tuangkan sagu dan juga telur Setelah kuahnya jadi kental, siram di atas kue tiawnya guys Nah ini dia nih, keren banget Ayam cabai garam yang bakal menciptakan rasa pedas asin yang endol banget Guys, untuk bumbu cabai garamnya Taburkan garam, bumbu penyedap rasa, gula dan juga lada Pada piring berisikan daun bawang dan juga cabai Kemudian masukkan bumbu Lalu diaduk-aduk Selanjutnya, masukkan ayam goreng crispy yang digoreng sebelumnya Guys, gongsreng gongsreng ya Sampai ayam dan bumbu cabai garamnya nggak bisa dipisahkan lagi Setelah ayamnya bersatu dengan cabai dan garam Angkat ayamnya, terus diplating deh Ayam cabai garam ini siap dipertemukan dengan keju yang siap meleleh di mulut Nah guys, tadi kita lupa ngasih tau tempatnya Jadi tempatnya itu namanya kue tiaw duduk sembilan Yang ada kebun jeruk kemanisan Nah, ini nih Uw, pasti gede banget ya Iya, orang terkenal disini datang karena kue tiawnya yang bener-bener lekoh banget dong Wow Wih! Jadi ini kue tiaw siram sapi ya guys Tuh, lihat Tuh Wow Iya, udah yang Baru-baru Baik-baik panas, bunca kue oke Aduh, sumpah Ini sih kuah kentalnya aja Dia tuh rasanya udah autentik banget dari si bawang putihnya yang lekoh Rasa itu kurih banget, ada asin-asin sedikit Burih, asin, sumpahnya enak banget tuh Sapi Laging sapinya sama kue tiaunya sama kuahnya Parah banget guys Kue tiaunya kenapa bisa selebut ini ya? Bagaikan pake selimut bulu Nyaman banget di mulut Yuyur, ini mantep, parah Wow, 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 wow Mau Tuh Wuuuuh Uuuuuh Dan kita aduk-aduk ya guys Kita aduk lagi Tuh Hmm Hmm Mari mam Kita makan guys Tuh Saat dimakan kue tiaunya langsung merosot Dengar sempurna banget guys Sumpah ini enak banget sih, aku gak bohong ya Daging sampinya juga, dia punya teksnya yang lembut banget ya Yes Dan kuah itu tampak asin, manis, pedas sedikit pas banget Aduuuuh Endo Endo enak Sekarang Suka banget